Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin Ila yaumiddin Amma ba'dun Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Bertemu kembali dalam kajian kita tentang kaedah Atau prinsip pokok yang diambil dalam Al-Quran Tentunya kita memulai kajian ini dengan memuji dan memuji Allah SWT Atas karunia rahmat dan curahan nikmatnya Yang senantiasa Alhamdulillah Menghiasi diri kita hingga sampai saat ini Yang mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita Untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur Begitu juga kita dijadikan oleh Allah SWT Kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bersabar dalam musibah Dan juga diberikan kekuatan untuk bertobat dari segala salah dan dosa serta kehilafan kita Begitu juga salawat bertah salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW keluarganya kepada para sahabatnya Juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk mempelajari petunjuk-petunjuknya Kita juga diberikan oleh Allah SWT Sebuah kemuliaan yang kita dijadikan umat Nabi kita Muhammad SAW Yang tentunya kita berharap Allah SWT mengizinkan kita kepada Nabi-Nya Untuk memberi syafaat Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah ya Rabbana Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya Kita membahas sebuah kaidah Yang berkaitan dengan menerima berita Kemudian juga menyampaikan berita Bahwa konsepnya adalah Bila ada orang yang membawa berita Maka cek berita itu Kebenaran akan adanya berita tersebut Dan juga penjelasan dari berita yang kita terima Sebelum kita untuk menginformasikannya kepada yang lain Supaya berita tersebut Apa namanya Mendapatkan Apa namanya Kebaikan Atau kita tidak menyalahi Atau tidak menjadikan fitnah untuk orang lain Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Ini adalah kaidah Yang diambil dalam Al-Quran Tepatnya surah Fatir ayat ke-18 Ya mengenai Tentang diri kita Nah ini penting bagi kita ya Jadi kaidah yang kita bahas ini adalah Prinsip pokok yang sangat penting Ya Yang sangat penting Dan agung kedudukannya Karena pengaruhnya adalah Dari diri kita Untuk kita Bahkan Nabi SAW menyebutkan Adanya segumpal daging Yang ada di dalam diri kita Yang mana itu segumpal daging Apabila baik Maka akan berpengaruh kepada Perilaku anggota tubuh kita Itu juga akan baik Tetapi kalau buruk hatinya Nah segumpal daging itu Yang dikatakan hati itu Kalau buruk Maka perilakunya juga buruk Ini menunjukkan Sangat penting bagi kita Untuk memperhatikan Segumpal daging tadi Atau kita katakan adalah Hati Sebagaimana kata Nabi SAW Wa salam Kaedah ini adalah Surah Fatir Ayat 18 A'udzubillahimina syaitanir rajim Wa man tazaka Wa man tazaka Fa innama ya tazaka Li napsi Ya Dan barang siapa yang mencucikan dirinya Sesungguhnya dia mencucikan dirinya Untuk kebaikan dirinya sendiri Ini Pensucian jiwa Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tajkiyah Begitulah Makna yang kita kenal Untuk membersihkan jiwa kita Ya Tajkiyah Diartikan dan dimaknai Dua ya Kepada dua makna Pertama adalah Makna tazkiyah itu adalah Penyucian Ya Penyucian Termasuk makna ini adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Maryam Ayat ke-13 Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Nabi Yahya Alis salam Wa zakatan Wa kana Taqiyyah Bahwa Nabi Yahya itu Disucikan dari dosa Dan dia juga Orang yang bertakwa Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna Tajkiyah Ya Penyucian Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Nabi Yahya Itu dibersihkan Dari dosa Berarti ini Makna secara Maknawi Dan juga Penyucian Makna Tajkiyah ini secara Apa namanya Pisik juga bisa dikatakan Bisa diartikan Penyucian secara Pisik Sebagaimana kalau orang Arab Mengatakan Jakaitu Saubah Artinya Aku Menyucikan Baju Jadi Berarti kalau Menyuci baju Dari kotoran Yang secara lahir Mungkin ada kotoran Yang apa namanya Menjijikan Atau Najis Atau lain sebagainya Maka itu juga Sama Disucikan Dengan makna Tajkiyah ini Ini yang pertama Berarti makna Tajkiyah adalah Penyucian Berarti Baik secara Maknawi Ataupun Makna Secara Indrawi Atau Pisik Kemudian yang kedua Sahabatku yang dirah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Maknanya adalah Bertambah Di tajkiyah Itu bertambah Maknanya Dikatakan Kalau orang Arab Mengatakan Zakal malu Yajiku Artinya Harta itu Bertambah Zakal malu Yajiku Harta itu Bertambah Maksudnya apa Harta itu Berkembang Jadi berkembang Oleh karena itu Sahabatku yang dirah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Dari makna kedua ini Secara bahasa Yang dimaksud Ini juga yang disyariat Dalam Makna tajkiyah Jadi secara syariat Makna tajkiyah Berarti Berkisar kepada Dua makna ini Kepada Dua makna ini Jadi maknanya adalah Pertama Mensucikan Membersihkan Jiwa Dari kotoran Dari noda Yang bersifat Pisik Ataupun Maknawi Ini satu Kemudian yang kedua Berarti Apa Mengembangkan Dan menghiasinya Dengan sifat-sifat Yang terpuji Dan utama Maka Ajjakah Atau tajkiyah ini Berarti Maknanya secara ringkas Adalah Berkisar pada Dua perkara Pertama Membersihkan Yang kedua Apa Menghiasi Membersihkan Dari hal apa Tentunya Yang dimaksud Dengan membersihkan Berarti Mencucikan Hati Dari kotoran Dosa dan Maksiat Ya kan Dari dosa Dan maksiat Itu secara Maknawi Ya kan Berarti Pencucian itu Adalah Pencucian hati Dari kotoran Dosa Dan maksiat Sedangkan Yang dimaksud Dengan Menghiasi Adalah apa Menghiasi Jiwa kita Dengan Akhlak-akhlak Yang sempurna Dengan Akhlak-akhlak Yang terpuji Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua proses ini Artinya Mensucikan Dan juga Menghiasi Itu Berjalan dengan Apa namanya Berdampingan Maka apabila Seorang mu'min Dituntut untuk Berjalan Membersihkan Jiwanya Membersihkan Jiwanya Dari sifat-sifat Yang tercelak Seperti Ria Sombong Bohong Kemudian Menipu Melakukan Makar Kemudian Tipu daya Nipak Dan sifat-sifat Tercelak lainnya Di saat yang sama Seorang mu'min Maka juga Dituntut untuk Mengisi Dirinya Untuk Menghiasi Dengan Akhlak-akhlak Yang terpuji Seperti Jujur Ikhlas Tawakal Tawaddu Lemah lembut Menasihati hambanya Sehat hatinya Dalam Sifat Dengki Hasad Hasud Akhlak Tercelak lainnya Subhanallah Sehingga Dengan Dua proses Inilah Sahabatku Yang dirahmat Allah Subhanallah Kita Dituntut Untuk Mencucikan Jiwa Kita Membersihkan Kemudian Juga Menghiasi Dengan Akhlak Yang terpuji Berarti Membersihkan Dari Noda Dosa Dan Kemaksiatan Lalu Kita Isi Dengan Sikap Atau Dengan Sifat Akhlak-akhlak Yang terpuji Sahabatku Yang dirahmat Allah Subhanallah Proses Tajkiah Jiwa kita Untuk membersihkan Dan juga Menghiasi dengan Ahlak yang terbaik Maka Itu akan Kembali kepada diri kita Mangfaat dan tujuan tersebut Itu akan kembali Dan amalan-amalan Yang kita lakukan Tidak akan pernah Sia-sia Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Oleh karenanya Makna inilah Juga Selaras Dengan Ayat-ayat Yang lain Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkannya Ketika Apa namanya Jiwa kita Kotor Maka Allah Memerintahkan Untuk Mencucikan Jiwa kita Juga Pendidikan Jiwa Memerintahkan Pencucian Dan pendidikan Jiwa Dalam Al-Quran Surah Al-A'la Ya Lihat Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Untuk Bertajkiah Ya Membersihkan Jiwa kita Sungguh Beruntunglah Orang-orang Yang Membersihkan Diri Dari Apa namanya Membersihkan Diri Dengan Beriman Dan dia Ingat Nama Tuhannya Lalu dia Salat Dalam Ayat Yang Lain Juga Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sesungguhnya Beruntunglah Orang-orang Yang Mencucikan Jiwa Itu Dan Juga Sungguh Merugilah Orang-orang Yang Mengotorinya Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ayat-ayat Tersebut Mendorong Kita Untuk Mencucikan Diri Kita Ya Baik Secara Maknawi Seorang Mu'min Seorang Muslim Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memperhatikan Aspek Ini Karena Dengan Bersihnya Jiwa Di dalam Diri Kita Ataupun Secara Fisik Bersihnya Fisik Kita Dari kotoran Najis Dan Hal-hal Yang Menjijikan Itu Juga Memberikan Dorongan Kepada Kita Perilaku Perilaku Yang Baik Dan Inilah Yang Dimaksud Dengan Kaidah Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Dan Barang Siapa Yang Mencucikan Dirinya Sesungguhnya Dia Telah Mencucikannya Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tazkiatun Nufus Membersihkan Jiwa Kita Dari Noda-noda Kemaksiatan Perbuatan Perbuatan Ahlak Tercelak Itu Yang Diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Di Satu Yang Sama Juga Berarti Kita Hiasi Diri Kita Dengan Ahlak Yang Terpuji Ahlak Yang Mulia Dan Semua Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manfaat Dan Tujuannya Itu Akan Kembali Kepada Kita Semua Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari 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 kita Memperdalam Kembali Makna Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kaedah Tentang Pensucian Jiwa Ayat Yang Kita Menjadikan Apa Namanya Kaedah Ini Lengkapnya Itu Dalam Surah Fatir Kalau Kita Lihat Mulai Dari Ayat Ke 15 Sampai Ayat Ke 18 Yang Kaedah Ini Terdapat Pada Ujungnya Di Ayat Ke 18 Kalau Kita Renungi Sahabatku Yang Dirahmati Allah Kita Akan Lebih Memahami Makna Daripada Konsep Pencucian Ini Dan Kita Akan Terdorong Untuk Melakukan Pencucian Jiwa Perhatikan Bersama Allah Menyebutkan Dalam Firman Ya Ayuhannasu Antumul Fukarau Ilallahi Wallahu Goni Yulhamid Wahai Manusia Kamulah Yang Butuh Kepada Allah Dan Allah Dialah Yang Maha Kaya Tidak Memerlukan Suatupun Dia Lagi Maha Terpuji Dan Dia Kalau Menghendaki Akan Memusnahkan Kamu Dan Mendatangkan Makhluk Yang Baru Untuk Menggantikan Dan Itu Tidak Sulit Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seseorang Yang Melakukan Dosa Itu Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain Dan Jika Seorang Melakukan Dosa Itu Tidak Sama Sekali Memikul Dosa Orang Orang Lain Sedikitpun Dari Kaum Kerabat nya Dan Sesungguhnya Yang dapat Diberi Peringatan Itu adalah Orang-orang Yang Takut Kepada Adab Tuhannya Sekalipun Mereka Tidak Melihat Takut Takut Mereka Tidak Melihatnya Dan Mereka Mendirikan Sholat Dan Barang Siapa Yang Mencucikan Dirinya Dia Mencucikan Untuk Dirinya Sendiri Dan Kepada Allah Kembalimu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Bagaimana Beliau Menyebutkan Bahwa Barang Siapa Yang Mencucikan Dirinya Sungguh Dia Mencucikan Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri Ini adalah Sebuah Pelengkap Ayat Ini Sebuah Pelengkap Dari Ayat-ayat Sebelumnya Jadi Seperti Sebuah Peribahasa Sebuah Peribahasa Di kalimat Pertama Kedua Ketiga Kemudian Diakhiri Dengan Kalimat Terakhir Biasanya Kalimat Terakhir Itu adalah Kalimat Yang Mengandung Makna Yang Melengkapi Yang Mengandung Di dalamnya Makna-makna Sebelumnya Oleh karena itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hal ini Maka Mengisyaratkan Orang-orang Yang Mencetikan Jiwanya Dirinya Semula Itu adalah Apa Hanya Mereka lah Ya Orang-orang Yang takut Kepada Allah Subhanahu Sekalipun Dia Tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Gaib Tidak terlihat Tapi Dia Merasa takut Kepada Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Dia juga Husuk Dalam Dirinya Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Lalu Mendirikan Salat Maka Itulah Diantara Bentuk-bentuk Pensucian Jiwa Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Pensucian Pada dirinya Mangfaatnya Kembali Kepada Mereka Ketika Jiwanya Sudah bersih Maka Mereka Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau kita Merasa Diri Kita Ada Sesuatu Hal Yang Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Merasakan Kenikmatan Iman Kenikmatan Islam Ketika Kita Melaksanakan Salat Tidak Ada Kehusuan Di Dalam Dirinya Kemudian Juga Ketika Ajan Berkumbandang Hati Kita Tidak Tergerak Dan Lain Sebagainya Maka Perhatikanlah Pensucian Dalam Jiwa Kita Barangkali Sahabatku Yang Gerahmati Allah Ada Penghalang Penghalang Ini Yang Menghalangi Kita Untuk Menjadi Orang Yang Bisa Bersyukur Yang Bisa Menegakkan Salat Dan Bisa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Maksud Dari Firman Allah Itu Ada Pembatasan Lihat Barang Siapa Yang Mencucikan Maka Dia Dia Yang Akan Apa Namanya Sungguh Dia Mencucikan Untuk Dirinya Sendiri Lihat Ini ada Pembatasan Dalam Ayat Ini Ini Makananya Apa Bahwa Penerimaan Mereka Terhadap Peringatan Tersebut Adalah Kembali Kepada Mereka Sendiri Sehingga Sahabat Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Disini Terdapat Makna Sindiran Apa Makanya Orang-orang Yang Tidak Memperdulikan Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Berarti Dia Telah Meninggalkan Pensucian Jiwa Jadi Jadi Orang-orang Yang Tidak Husu Dalam Jiwanya Kemudian Dia Tidak Pernah Solat Meninggalkan Solat Maka Lihat Berarti Disitu Terdapat Bahwa Orang Tersebut Sedang Mengotori Jiwanya Dia Meninggalkan Pensucian Jiwanya Karena Itu Maka Kalau Sudah Mengotorinya Apa Maka Dia Akan Mendapatkan Kemal Dorotan Terhadap Dirinya Sahabat Yang Dirahmati Allah Begitu Juga Kalau Kita Merenungi Nas-Nas Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Konsep Tazkiah Konsep Pembersihan Jiwa Lihat Kita Akan Menemukan Perhatian Besar Dalam Masalah Pensucian Diri Allah Mengisahkan Beberapa Kisah-kisah Para Nabi Di dalam Al-Quran Diantaranya Adalah Inilah Al-Khalil Al-Rahman Nabi Kita Ibrahim Al-Islam Ketika Beliau Berdoa Agar Allah Subhanahu Mengutus Rasul Dari Keturunan Beliau Apa Beliau Meminta Alasannya Disitu Untuk Apa Untuk Mencucikan Orang-orang Yang Diseru Oleh Rasul Tersebut Lihat Nabi Ibrahim Meminta Kepada Allah Supaya Ada Dari Keturunannya Menjadi Rasul Untuk Apa Untuk Mencucikan Orang-orang Yang Akan Di Ajak Oleh Rasul Tersebut Lihat Allah Subhanahu Berfirman Di Dalam Surah Al-Baqarah Lihat Doa Nabi Ibrahim Diabadikan Al-Allah Ya Tuhan Kami Kata Nabi Ibrahim Utuslah Untuk Mereka Seorang Rasul Dari Kalangan Mereka Yang Akan Membacakan Kepada Mereka Ayat-ayatmu Mengajarkan Mereka Kitab Dan Hikmah Al-Quran Dan Sunnah Serta Mencucikan Jiwa Mereka Sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Saking pentingnya Pencucian Jiwa Nabi Ibrahim Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Diutus Seorang Rasul Dari keturunannya Yang Mengajak Untuk Mencucikan Jiwa Maka Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pencucian Jiwa Dengan Diutusnya Rasul Itu adalah Sebuah Kenikmatan Yang luar Biasa Makanya Nabi Diutus Kepada Segenap Umat Sampai Akhir Jaman Ini Adalah Dalam Rangka Mencucikan Jiwana Dari Hal-hal Yang Mengotori Dan Menodainya Ini Ada Sebuah Kenikmatan Yang besar Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Mengingatkan Bagaimana Kenikmatan Allah Mengutus Rasul Untuk Kita Dan Dalam Rangka Mencucikan Jiwa Kita Allah Menyebutkan Di dalam Surah Ali Imran Ayat 164 Sesungguhnya Allah Telah Memberi Karuniamu Kepada Orang-orang Yang Beriman Sungguh Allah Telah Memberi Karunia Kepada Orang-orang Yang Beriman Ketika Allah Mengutus Di antara Mereka Rasul Dari Golongan Mereka Sendiri Membacakan Ayat Ayat Dan Membersihkan Mereka Dan Mengajarkan Alkitab Dan Hikmah Dan Sesungguhnya Sebelum Kedatangan Nabi itu Mereka Benar-benar Dalam Kesesatan Yang Nyata Subhanallah Sahabatku Yang Rahmat Sebelum Diatusnya Rasul Kepada Kita Allah Menyebutkan Bahwa Kita Berada Dalam Kesesatan Tidak Ada Pedoman Dalam Kehidupan Tidak Ada Kebaikan Kebaikan Yang Bisa Kita Kerjakan Dalam Pandangan Nilai Yang Benar Sebelum Diutus Oleh Rasul Kemudian Allah Mengutus Rasul Mengajak Untuk Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Di Di antaranya Mencucikan Mencucikan Jiwa Kita Dari Kotoran Noda Dan Kemaksiatan Begitu Sahabatku Yang Dirahmat Allah Dalam Firman Surah Al-Jumu'ah Firman Allah Surah Al-Jumu'ah Ayat Kedua Allah Juga Mengingatkan Dia Yang Mengutus Kepada Kaum Yang Buta Huruf Seorang Rasul Di antara Mereka Membacakan Ayat Ayat Kepada Mereka Mensucikan Mereka Dan Mengajarkan Mereka Kitab Dan Hikmah Dan Sesungguhnya Mereka Sebelumnya Benar-benar Dalam Kesesatan Yang Nyata Sahabatku Yang Dirahmat Sebelum Kedatangan Para Rasul Maka Kesesatan Yang Nyata Itulah Yang Ada Kemudian Sahabatku Yang Dirahmat Nabi Allah Musa Juga Menyeru Fir'aun Allah Memerintahkan Beliau Untuk Mendakwahi Fir'aun Maka Beliau Juga Merangkum Seruannya Lihat Dalam Dua Kalimat Allah Subhanahu Menyebutkan Pakul Hallaka Ila Ang Tazakka Dan Katakanlah Kepada Fir'aun Allah Menyuruh Kepada Nabi Musa Hallaka Ila Ang Tazakka Adakah Keinginan Bagimu Untuk Membersihkan Dari Kesesatan Jiwa 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 Kepada Orang-orang Yang Diajak Oleh Rasul Tersebut Sahabat-sahabat Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Sahabat-sahabatku Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Beberapa Keterangan-keterangan Dari agama Bahwasannya Pensucian Jiwa Memiliki Kedudukan Dan Urgensi Yang sangat penting Dalam kehidupan Sehari-hari Bahkan Kalau kita Memerenungi Lebih lanjut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Sebuah Surah Ash-Sams Yang Kalau kita Lihat disitu Bagaimana Tujuan Ibadah Tujuan Tajkiyah Dengan mulia Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memulainya Dengan Sumpah Sebanyak 12 kali Berturut-turut Dan ayat Seterusnya Subhanallah Kemudian Kemudian Apa disitu Ada ayat Ini menunjukkan Ketika 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 ada Orang Yang datang Kepada kita Mengabarkan Informasi Kemudian Dia Apa namanya Memulainya Dengan Bersumpah Bahwa Ini Menunjukkan Berita Yang dibawanya Itu adalah Benar Supaya Kita Tidak ragu Lagi Satu Atau Dua Kali Sumpah Sudah Cukup Tetapi Ayat Ini 12 Kali Berturut-turut Ini Menunjukkan Apa Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Ingin Beruntung Maka Sucikanlah Jiwa Kita Dari Kotoran Kotoran Dari Noda Noda Dosa Dan Kemaksiatan Maka Kita Akan Beruntung Tetapi Kalau Kita Mengkotori Jiwa Kita Meninggalkan Pesucian Jiwa Justru Jiwa-jiwa Kita Diisi Dengan Ahlak Terburuk Menipu Kemudian Berbohong Kemudian Sifat-sifat Tercelak Lainnya Maka Ketahuilah Kita Akan Menjadi Orang Yang Paling Merugi 12 Ayat Berturut-turut 12 Kata Dalam Al-Quran Berturut-turut Sumpah Yang berturut-turut Menunjukkan Urgensinya Kedudukan Terhadap Pensucian Jiwa Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Makna Yang tersurat Dalam Kaidah Al-Quran Barang siapa yang Mestikan dirinya Sungguhnya dia Mestikan dirinya Untuk sendiri Ini menunjukkan Pengaruh yang Lebih besar Pada jiwa kita Ya Makanya Pengaruhnya Adalah akan Kembali kepada kita Apabila Seorang Muslim Kaidah ini Berlaku Secara umum Kepada mereka Maka Kepada orang-orang Yang Apa namanya Menyerukan Agama Kalau kita Katakan sebagai Seorang Dai Atau penuntut Ilmu Atau orang-orang Yang Apa namanya Dekat Dengan Masalah Agama Sebagai Pemberi Nasihat Maka Layaklah Mereka Yang lebih Utama Untuk Memiliki Sifat Pensucian Jiwa Ini Karena Kenapa Karena Mata-mata Akan Lebih Ditujukan Kepada Orang-orang Tersebut Ketika Ada Kesalahan Mungkin Kesalahannya Akan Segera Terungkap Oleh Karenanya Seorang Dai Seorang Penuntut Ilmu Kita Sebagai Seorang Yang Memberikan Nasihat Maka Kita Harus Lebih Terdepan Dalam Hal Pensucian Jiwa Kita Kemudian Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Jiwa Dan Berkaitan Dengan Erat Hubungannya Dengan Akidah Dengan Keimanan Seseorang Salah Satunya Adalah Imam Ibn Taymiyah Rahimah Allah Syawil Islam Ibn Taymiyah Kemudian Beliau Menyebutkan Beberapa Jumlah Sifat Sifat Atau Akhlak Akhlak Yang Terpuji Sebagai Sikap Dari Akhlak Seorang Muslim Diantaranya Perkataan Beliau Mengatakan Mereka Memerintahkan Untuk Bersabar Pada Saat Tertimpa Musibah Bersyukur Saat Lapang Mengajak Kepada Ahlak Yang Mulia Dan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Meyakini Makna Yang Disabdakan Oleh Nabi Akmalul Mu'minin Imanan Ahsanuhum Khulukal Orang-orang Yang Mu'min Yang Paling Sempurna Imannya Adalah Orang Yang Paling Baik Ahlak Yang Diantara Mereka Serta Mereka Memberitahkan Kepada Ahlak Ahlak Yang Luhur Dan Melarang Kepada Ahlak Ahlak Yang Rendah Subhanallah Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Lihat Bagaimana Di dalamnya Terdapat Ahlak Ahlak Yang Terpuji Baik Secara Maknawi Lahiriah Yang Dikerjakan Oleh hati Seperti Sabar Kan Tadi Kemudian Bersyukur Ataupun Ahlak Ahlak Yang Dilakukan Oleh Jiwa Raga Seperti Apa Berbuat Kebaikan Kebaikan Yang Lain Maka Para Imam Tersebut Menyatakan Dalam Korelasinya Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Kuat Yang Erat Antara Perilaku Dengan Keyakinan Ya Perbuatan Yang Lahir Berkaitan Dengan Perbuatan Yang Ada Di Dalam Jiwa Kita Atau Keyakinan Yang Ada Dalam Jiwa Kita Maka Penyimpangan Pun Dalam Ahlak Kalau Ada Orang Yang Berbuat Rusak Dalam Akhlak Maka Ketahuilah Maka Di Dalam Jiwanya Juga Ada Yang Rusak Oleh Karenanya Ibnu Taimiyah Rahimahullah Mengatakan Apabila Amal Amal Zahir Amal Amal Yang Nampak Amal Amal Yang Zahir Ini Wajib Itu Ada Kekurangan Maka Kekurangan Imannya Pun Itu Terdapat Di Dalam Hatinya Karena Itu Tidak Dapat Kita Bayangkan Secara Bersama Secara Sempurna Iman Yang Wajib Kita Lakukan Iman Yang Wajib Yang Ada Dalam Hati Apabila Iman Yang Zahir Itu Tidak Ada Artinya Apa Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sangat Berkaitan Erat Dengan Jiwa Oleh Karenanya Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Apabila Orang Orang Mengatakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Pentingkan Hatinya Baik Walaupun Dia Melanggar Syariat Ada Orang Yang Tidak Berhijab Menutup Aurat Atau Dia Bermaksiat Untuk Dirinya Sendiri Melakukan Maksiat Seperti Minum Komar Dan Lalu Dikatakan Yang Pentingkan Hatinya Bersih Kemudian Lapang Apa namanya Hatinya Bersih Ini juga Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Geliru Kalau Seandainya Hatinya Bersih Dia Tidak Akan Melakukan Perbuatan Tersebut Ini Penting Bagi Kita Korelasi Kuat Antara Keimanan Yang Apada Dirinya Dengan Perilaku Kehidupan Sehari Hari Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Imam Berkata Amal-amal Yang Zahir Amal-amal Yang Nampak Merupakan Bukti Atas Apa yang Ada Di dalam Jiwanya Apa yang Ada Di dalam Hatinya Apabila Amal-amal Yang Zahirnya Itu Kurang Maka Apa Yang Ada Di dalam Batinya Itu Dihukumi Dengan Hal Serupa Jadi Kalau Lahirnya Itu Lurus Bagus Maka Dalam Di dalam Juga Bagus Kalau Lahirnya Buruk Maka Di dalam Buruk Maka Hal ini Sudah Terwakili Dengan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebuah Segumpal Daging Kalau Baik Maka Bagi Seluruh Tubuhnya Kalau Buruk Maka Buruklah Seluruh Tubuhnya Ini Sudah Mencukupi Dan Sudah Kita Paham Ada Korelasi Yang Kuat Antara Jiwa Dengan Perilaku Kehidupan Kita Sehari-hari Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah S.W.T. Perbuatan Perbuatan Yang Akan Merusak Dalam Hati Karena Akan Berdampak Buruk Kepada Perilaku Kehidupan Kita Dalam Keseharian Maka Salah Kalau Orang Membedakan Antara Lahir Dan Batin Antara Lahir Dan Batin Maka Kalau Seorang Sudah Membedakan Maka Akhirnya Akan Nampak Dalam Kehidupan Sehari-hari Kontradiksi Antara Ilmu Dan Amal Jadi Ilmu Yang Kita Pelajari Kemudian Berkaitan Dengan Hati Dengan Akal Kemudian Dengan Jiwa Kemudian Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Barangkali Muncul Pertanyaan Dengan Membahas Kaidah Ini Lalu Bagaimana Caranya Untuk Tajiyah Naps Untuk Menyujikan Jiwa Ini Sebetulnya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Untuk Menjawab Satu Pertanyaan Yang Sederhana Ini Sebetulnya Akan Panjang Pembahasannya Tetapi Kita Akan Berusaha Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Memberikan Rangkuman Secara Umum Dan Yang Penting Dalam Langkah-langkah Mencucikan Diri Kita Yang Paling Penting Yang Pertama Adalah Mentauhidkan Allah Subhanahu Dekat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata Dengan Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata Dengan Baik Lalu Menjauhin Dengan Kesirikan Ini Adalah Pintu Pertama Dalam Mencucikan Jiwa Kemudian Yang Kedua Konsisten Dalam Membaca Ayat-ayat Al-Quran Kalamullah Ketika Kita Sudah Paham Dan Sudah Kenal Allah Sebagai Rabb Kita Allah Subhanahu Wata Yang Menciptakan Kita Dialah Satu-satunya Tuhan Yang Berhak Tersembah Dengan Benar Maka Allah Pun Menurunkan Kalam Firmannya Maka Kita Harus Berusaha Menyimak Mentadaburi Al-Quran Membaca Al-Quran Mentadaburinya Kemudian Kita Mengamalkannya Kita Akan Menjadikan Pencucian Jiwa Kepada Kita Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Dalam Al-Quran Menyebutkan Ahlak-ahlak Yang Baik Dan Mendorong Untuk Melakukannya Dan Menyebutkan Ahlak-ahlak Buruk Dan Mendorong Untuk Menjauhinya Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Selain Mentadaburi Al-Quran Kita Yang Ketiga Banyak Berdikir Kepada Allah Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mengingat Allah Yang Paling Minimal Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Dengan Berdikir Doa-doa Atau Wirid Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Apa namanya Ucapkan Dikir Itu Dan Kita Ketahui Maknanya Lalu Kita Berusaha Untuk Mengamalkan Isi Daripada Makna Tersebut Doa-doa Kemudian Apa namanya Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Assalam Mulai Dari Akan Tidur Kita Ada Doanya Bangun Tidur Ada Doanya Masuk Kekamar Mandi Keluar Kekamar Mandi Kita Pakai Baju Dan Padahal Dikir Pagi Dan Dikir Petang Masuk Masjid Dan lain Sebagian Coba Dengan Demikian Sahabatku Yang Rahmati Allah Subhanahu Allahuakbar Ketika Ketika kita Melihat Perbuatan Perbuatan Yang Buruk Maka Kita Akan Beristighfar Dengan Subhanallah Ini Diantaranya Sahabatku Untuk Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu akan Menjadi Salah satu Pensucian Jiwa Kemudian Sahabatku Menjaga Salat Fardu Kemudian Juga Sama Itu adalah Menjadikan Pensucian Jiwa Kemudian Juga Hadirnya Akhirat Di dalam Jiwa Kita Mengingat Kematian Kemudian Menjerahi Kubur Dan Juga Yang Terakhir Salah Satunya Membaca Perjalanan Hidup Orang-orang Soleh Tentunya Mulai Dari Kisah Para Nabi Kemudian Juga Tentunya Kita Jangan Lupakan Kisah Nabi Muhammad Para Sahabatnya Para Tabiin Kemudian Ummahatul Muminin Dan Orang-orang Soleh Terdahulu Dari Para Ulama Yang Soleh Kita Pelajari Maka Insya Allah Untuk Mencucikan Jiwa Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Apa yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagi Ini Bisa Memberikan Kepada Kita Ilmu Yang Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sucikan Jiwa Kita Maka Kita Akan Beruntung Wassalamualaikum Nabi Muhammad Wa Al-Ali Wassabi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh